Terdakwa kasus korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS 4G, Irwan Hermawan dituntut 6 tahun penjara. Tuntutan lebih ringan dari ex-Menkominfo antara Irwan diajukan sebagai justice kolaborator dalam kasus ini. Jaksa menuntut Irwan dengan hukuman terendah, hal ini karena Irwan Hermawan dinilai telah membantu penegak hukum mengungkap pelaku lain dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, mengklaim dapatkan ancaman saat membongkar pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kominfo. Jaksa menuntut Irwan 6 tahun penjara dan membayar denda sebesar 250 juta rupiah dan uang pengganti 7 miliar rupiah. Jaksa menuntutkan pendakwa Irwan Hermawan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator dalam perkara baku. Jaksa menuntutkan pendakwa Irwan Hermawan dengan penjara penjara selama 6 tahun. Dikurangkan seperumunian dengan namanya pendakwa ditahan dengan perintah agar pendakwa tetap dilakukan penahanan liretan. Empat, menghubung pendakwa membayar denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan final kurungan selama 3 bulan. Lima, membebankan pendakwa membayar ekonomi nanti sebesar 7 miliar rupiah. Jaksa menuntutkan pendakwa membayar denda sebesar 200 juta rupiah.